Hai Sobat Hadir Sebelum Anda menggunakan fitur presensi di aplikasi hadir, Anda wajib mendaftarkan minimal satu lokasi kehadiran. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi sistem hadir dalam pengecekan data presensi yang dilakukan karyawan Anda. Mulailah dari menu lokasi kehadiran, pilih tambah lokasi baru. Jika lokasi presensinya telah terdaftar di Google Maps, Anda dapat mencarinya di sini. Secara otomatis, alamat dan koordinat lokasi yang dipilih akan langsung terisi. Lanjutkan dengan menandai nama lokasi kehadiran ini di aplikasi hadir. Lalu atur radius lokasi untuk menentukan sejauh apa jangkauan presensi yang diperbolehkan. Anda dapat memilih radius dari rentang 10 meter sampai 100 meter untuk satu lokasi. Apabila lokasi kehadirannya terlalu luas, Anda dapat membuat beberapa titik lokasi nantinya. Silahkan simpan dengan mengklik tombol berikut ini. Anda telah berhasil menambahkan satu lokasi kehadiran. Anda juga dapat menambahkan lokasi kehadiran tanpa batas. Terdapat cara lain dalam memasukkan lokasi kehadiran, yaitu dengan menggunakan koordinat lokasi yang diterima. Biasanya, cara kedua ini dilakukan ketika lokasi kehadiran yang diinginkan belum terdaftar di Google Maps. Caranya dimulai dari, lakukan berbagi lokasi oleh seseorang yang sedang berada di lokasi tersebut. Lalu, bukalah lokasi yang telah dibagikan melalui halaman Google Maps. Salin koordinat garis lintang dan garis bujur yang dapat dilihat di sini. Ingat, ini adalah bagian dari garis lintang, sedangkan yang ini adalah garis bujur. Tempelkan koordinat yang disalin pada kolom yang telah tersedia. Selanjutkan pendaftaran lokasi kehadiran dengan mengklik kolom alamat. Lalu, isi nama lokasi kehadiran, serta pilih radius yang sesuai. Kemudian, silakan simpan. Atau, Anda dapat memeriksa kembali dengan mengklik tombol ini. Atau ini. Anda dapat mengubah posisi lokasi yang telah didaftarkan dengan mengklik titik di luar lingkaran merah. Selanjutnya, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Setiap lokasi yang didaftarkan akan terpasang otomatis ke seluruh karyawan. Apabila Anda ingin membuat sebuah lokasi hanya berlaku bagi beberapa orang karyawan saja, maka Anda dapat memilihnya melalui tombol berikut ini. Anda akan melihat daftar nama karyawan yang telah di-input sebelumnya. Silakan pilih dengan men-checklist nama karyawan yang dapat melakukan presensi di lokasi ini. Apabila sudah yakin, silakan simpan. Anda telah berhasil mempelajari cara menambah lokasi kehadiran di aplikasi hadir. Silakan dipraktekkan pada akun Anda. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.